Sekjen Partai Golkar, Lodwig Freitrich tidak ambil pusing terkait masalah PDIP Jabar yang melaporkan Ridwan Kamil ke Bawaslu. Ditemui di Bandung, Jumat pagi, Lodwig menyerahkan sepenuhnya proses penanganan kasus tersebut ke Bawaslu. Ridwan Kamil dilaporkan ke Bawaslu oleh PDIP Jabar karena diduga berkampanye dalam giat jambore badan permusyawaratan desa di Kabupaten Tasikmalaya. Dalam potongan video yang beredar di Metsos, Ridwan terlihat mengenakan jaket warna biru yang identik dengan Prabowo Gibran. Berjalan, tapi saya harapkan tidak mengurunkan semangat Partai atau Pak Ridwan Kamil untuk terus-terus mengkampanyekan Prabowo Gibran dan Partai Golkar. Terima kasih telah menonton!